Nah ini kita menggunakan Kunci 24 Sama L6 Nah dia seperti disini Ada posisi setelnya Untuk setelan pilotnya Nah ini disini itu Dia L6 nya ini standar dia Harusnya dia rata dengan ini Sekarang saya mau Coba buatkan tutorial Tentang cara melihat Dan Dan cara setel Untuk Pressure di pompa Dengan pressure pilotnya Nah caranya seperti ini Nah untuk lihat Cek di monitornya Nah itu kita Seperti biasa Kita tekan menunya Buster Contact on Nah Buster Contact on Nah jadi Kita lihat disini Ya untuk Kita Coba cek dulu Pressure di pressure pilotnya Pilot pressure nya Itu dia Disini Di nomor Nah ini Dia 11 Ini untuk LPS nya ini Ukurannya disini 0,5 0,4 0,5 Masuk Nah nanti Untuk pressure nya Itu disini Jadi misalkan Kalau kita gerakan Bom Bom rise Bom naik Kita Tentokin Nah nanti Dia disini ada Dia standar dia ini 3,0 Untuk standar Pressure pilotnya Sama semua Begitupun Bom Turun Arm Keluar Arm masuk Bucket Tutup Bucket buka Disini sama Semua Nih nomor Ini semua Ada semua Kita coba Dula Untuk Pressure Pilotnya Sekarang kita Start Nah Dia Kalau Sudah dapat Di satu Satu aja Misalkan Di arm Atau di bucket Atau di apa Dia harusnya sama Karena Pressure pulit itu Setelanya sama Dari satu Jadi kalau Dia satu Dapat Kalau dia Salah satunya Belum dapat Nanti di pot Reliefnya Kita Penyesuaian Nah disini Kita coba Di arm Keluar dulu Arm out Kita gas Nah Seperti ini Kita Si arm Kita Kita petokin Nah Sampai Di berapa Nah Dia cuma Sampai 2,3 Berarti Dia kurang Coba Armin Nah Kita Coba Armin Tarik Armin Nah Dia Kalau Dia Nggak Sampai Nggak Mencapai 3,0 Dia akan Agak Lemah Agak Berat Untuk Si Sticknya Ini Sama Dia 2,3 Juga Coba Kita Coba Di bucket Bukanya Bucket Buka Yang Ini Sama Dia Cuma Sampai Disininya Cuma Sampai 3,5 Dia harusnya 4,4 Atau 4,5 Dia masuk Nah Dia Cuma Disini 2,3 Disini Cuma Sampai 3,4 Untuk Standar Dia Ini 4,5 4,4 Harusnya Masuknya Disitu Untuk Volt Nah Disininya Harusnya Pressure Ini 3,0 Ini Standarnya Jadi Ini Kurang Cara Setel Kita Coba Setel Di Pilot Di Ininya Di Caspam Kita Serah Nah Ini Kita Menggunakan Kunci 24 Sama L6 Nah Dia Seperti Disini Ada Posisi Setelnya Untuk Setelan Pilot Nah Ini Disini Itu Dia L6 Ini Standar Dia Harusnya Dia Rata Dengan Ini Nah Ini Dia Gak Rata Nah Kita Harus Kasih Rata Ini Sudah Saya Kelurkan Kita Kasih Rata Kita Masukkan Supaya Dia Dapat Pressure Nah Kita Ratakan Dengan Baut Yang Ini Nah Ini Sudah Rata Kita Coba Lagi Jadi Untuk Penyetel Pressure Pilot Itu Dia Ditas Pamin Nah Setelannya Ini Sekarang Kita Coba Lagi Dia Bisa Masuk Ngesampe 3,0 Nah Sekarang Kita Gas Lagi Sekarang Kita Coba Dulu Untuk Aram Untuk Bucket Bukanya Bucket Bukanya Bucket 2,9 2,9 2,9 Kurang Harus Sedikit Sedikit Lagi Nah Dia Agak Lincah Gerakannya Jadi Standarnya 3,0 Sekarang Kita Lihat Aram Aram Out Sama 2,11 Sekarang Saya Taikan Lagi Bentar Saya Matikan Nah Ini Sudah Saya Setel Lagi Saya Taikan Sedikit Aja Mencapai Tidak Coba Kita Tes Lagi Untuk Aram Out Nah Dia Mencapai Kita Lihat Disitu Untuk Polenya 4,4 Sama Pressurnya 3,0 Sekarang Aram Innya Dia Lebih Lincah Kalau Dia Mencapai Sampai 3,0 Nah Dia 3 Disininya 4,3 4,4 4,5 Dia Masuk Standarnya Untuk Polenya Nah Untuk Ini 3,0 Sekarang Ini Sudah Masuk Untuk Pressure Pilotnya Sekarang Kita Coba Kita Lihat Di Pressure Pompa Pressure Pompa Itu Di Nomor 7 Nah Nomor 7 Ini Untuk HPS 0,5 Sama Untuk LPS Sama HPS 0,4 0,5 Dia Masuk Masuk Standar Dia Jadi Cara Cek Kita Lihat Disini Ini Ada Pompa 1 Dengan Pompa 2 Pompa 1 Itu Dia Menggerak Boom Bucket Sama Track Kanan Nah Kalau Pompa 2 Dia Menggerakkan Aram Swing Sama Track Kiri Jadi Sistem Cara Kerja Dia Itu Waktu Kita Gas Pelan Atau Kita Si Handle Ini Kita Gerakan Pelan Nah Dia Akan Bergeraknya Cuma Satu Pompa Aja Yang Baca Jadi Seperti Ini Kalau Saya Gerakan Pelan Seperti Ini Saya Gerakan Pompa 1 Ini Bucket Saya Gerakan Bucket Nah Dia Cuma Satu Pompa Aja Yang Baca Nah Waktu Kita Kasih Beban Baru Dia Si Pompa 2 Ikut Baca Jadi Sistem Kerjanya Itu Waktu Ada Beban Waktu Gas Besar Waktu Operasi Nah Dua Pompa Yang Main Nah Jadi Seperti Itu Cara Kerjanya Jadi Untuk Kita Mengetahui Ini Ini Standar Dia Ini Untuk Disininya 0,5 Untuk Polnya Untuk Standar Sebelum Kita Gas Untuk Pressure Setelah Standar 32 Sampai 34 Untuk Standar Dia Untuk Standar Dari Beko Masih Tahun Tahun Buda Tapi Kalau Saya Kasih Untuk Tahun Tahun Tua Saya Kasih Cukup Untuk Pressure Itu 30 Sampai 32 Karena Apa Karena Beko Tahun Tahun Tua Itu Selang Selang Itu Rentan Karena Untuk Beko Tua Selang Selang Itu Sudah Mulai Keras Jadi Kalau Pressure Ketinggian Kita Kesian Di Selang Selang Itu Kadang Kadang Gampang Untuk Pecah Jadi Seperti Itu Untuk Saya Kasih Di 32 Sampai 34 Saya Coba Untuk Pompa 1 Saya Gerakan Gas Saya Gerakan Pompa 1 Di Bucket Bucket Ini Saya Pentokan Ini Posisinya Saya Belum Dilut Ini Baru Setengah Seperti Ini Setengah Nah Dia Bacanya Cuma Satu Nah Tapi Ketika Kita Pentokan Ini Dia Mulai Baca Nah Jadi Dia Bekerjanya Dua Pompa Mau Dia Arem Boom Track Semua Adanya Ketika Ada Beban Dia Dua Pompa Yang Main Jadi Tenaganya Dibatuh Sama Pompa Sebelahnya Jadi Seperti Itu Jadi Kalau Kita Gerakan Ini Sudah Mencapai Ya Sudah Sampai Jadi Tiga 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 Sampai Tiga Tiga Sampai 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 nah seperti itu, ini saya kasih load nah jadi waktu ada beban 24 yang main nah ini si pole nya ini dia normalnya waktu belum digerakkan ini 0,5 tapi waktu kita gerakkan standar dia 3,0 nah itu 3,0, 3,1 dia sudah standar 2,9 masih masuk nah seperti itu, jadi cara ngecek pompa nya seperti itu ya untuk ngecek pressure di pompa nya nah sedangkan kalau untuk setel pressure nya disini untuk menaikkan menurunkan pressure ini dia setelnya di kontrol valve jadi kalau misalkan ketinggian atau kerendahan kita bisa setel di kontrol valve nah disini jadi untuk setel pressure pompa yang tadi itu, nah dia disini di main relief nya ada di kontrol valve ini yang ujung yang ujung paling ujung ke arah mesin nah yang itu jadi untuk menaikkan ini ada kunci 22 sama L6 kita kendorkan kunci, kalau misalkan kita mau menurunkan kita kendorkan ini nya L6 nya nah si baut baut lock nya ini kita kendorkan dulu yang kunci 22 setelah itu L6 nya kita kasih kendorkan dikit-dikit aja nanti kita cek lagi kalau misalkan ketinggian nah kalau memang kurang nah kita masukkan lagi ininya si L6 nya ini kita jahs masukkan kalau memang kurang tapi kita gak jangan sekaligus kita harus dikit-dikit misalkan cuman kita taikan dari 29 mau ke 30 paling cuman satu gerat aja jadi kita kita tes lagi cek lagi di monitor sudah mencapai atau belum oke itu aja untuk cara cek pressure pompa dengan cek pressure di pilot ya di pressure pilot